ini setelah satu minggu ya ini putih putih ini ada jamurnya ini tapi tidak apa-apa kondisinya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami mau berbagi cara pembuatan biostimulan teman-teman bagi teman-teman yang sudah like, komen, serta subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu amin yuk langsung saja ke PKP kita buat biostimulan sebenarnya apa sih biostimulan itu teman-teman biostimulan itu merupakan zat alami atau mikroorganisme yang mampu merangsang proses tanaman teman-teman proses tanaman ini seperti apa yaitu untuk meningkatkan proses pertumbuhan serta dapat menahan atau meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri terhadap serangan serangga dan penyakit teman-teman selain itu biostimulan juga mampu meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman tersebut selain itu juga dapat meningkatkan kesehatan tanah teman-teman biostimulan ini dapat diaplikasi untuk semprot atau spray juga dapat diaplikasi dikocor langsung ke media tanam teman-teman alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat biostimulator ini adalah sebagai berikut teman-teman yang pertama yaitu kita sediakan tempe tempe busuk teman-teman ini tempe busuk ini sumber protein dan juga probiotik teman-teman selanjutnya adalah tepung ikan ini kami menggunakan tepung ikan satu kilo teman-teman ini bisa digantikan juga dengan air rebusan ikan beserta ikannya dari situ ada tulang dan daging teman-teman yang merupakan sumber protein kalau teman-teman menggunakan air rebusan ikan teman-teman tidak usah menggunakan air yang lain kali ini kami menggunakan tepung ikan jadi kami menggunakan air kelapa teman-teman air kelapa supaya mudah aja untuk mencampur selanjutnya adalah sayuran sisa ini teman-teman bisa menggunakan sisa-sisa sayuran dapur khususnya akar teman-teman jadi ini kami menggunakan akar bayam dan akar kangkung teman-teman ini nanti ditumpuk ya selanjutnya adalah ini adalah sisa sambal yang sudah tidak layak konsumsi teman-teman ini merupakan sumber vitamin dan juga mineral teman-teman selanjutnya adalah etps ini nanti kita cukup menggunakan satu sendok makan per dua kilo bahan teman-teman bahan yang kami gunakan ini kurang lebih dua kilo jadi nanti cukup satu sendok makan saja selanjutnya adalah sarung tangan teman-teman bisa menggunakan sarung tangan atau enggak bisa sesuai selera teman-teman selanjutnya adalah alat untuk menumbuk bahan teman-teman ini alat untuk menumbuk bahan teman-teman kalau enggak ada seperti ini bisa menggunakan apa saja yang penting teman-teman bisa menumbuk selanjutnya adalah wadah yang ini nanti untuk wadah tumbukan yang sudah selesai teman-teman karena disini kita menggunakan metode fermentasi dengan un-airup jadi wadah seperti ini yang ada tutupnya teman-teman yang ada tutupnya seperti ini ya sekarang kita mulai aja teman-teman ya kita pakai dulu saya pakai sarung tangannya dulu intinya disini nanti semua bahan tercampur jadi satu teman-teman kalau teman-teman mau di blender juga enggak apa-apa kalau kami seperti ini aja untuk hemat listrik teman-teman ini bisa dimasukkan dan ditumbuk disini kita masukkan juga tempenya sedikit demi sedikit teman-teman sampai kita adai kita ditumbuk selamat menikmati 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 adalah sebagai sumber nitrogen jadi nanti di biostimulan ini terkandung ada nitrogennya ada protein mineral dan vitamin juga ada probiotiknya teman-teman ini adalah membuat biostimulan yang menggunakan sisa teman-teman sisa-sisa dapur kita gunakan sebagai bahan biostimulan supaya tanamannya tubuh subur teman-teman seperti ini teman-teman ini sudah ditumbuk tidak begitu halus karena menumbuknya secara manual tidak menggunakan blender jadi ya seginilah sudah lumayan maksimal masukkan ke sini ini sisa sambalnya kita masukkan juga kita tumbuk sama-sama ini selamat menikmati lalu kita masukkan tepung ikan ya teman-teman ini kandungan potiknya tinggi biar lebih mudah kita masukkan juga air kelapanya ini sekitar 2 kilo jadi dikasih ETBS cukup 1 sendok makan aja teman-teman segini cukup ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih exist また airup jadi harus ditutup seperti ini tidak harus ditutup rapat temen-temen biar masih bisa bernafas bakterinya ya seperti ini ini bisa dimasukkan ke rumah jadi di biar enggak terkena sinar matahari langsung temen-temen ya temen-temen petani setelah tujuh hari di fermentasi seperti ini kondisi atau penampakan biostimulan yang satu minggu yang lalu kita buat bersama-sama temen-temen hasilnya seperti ini ini setelah satu minggu ya ini putih-putih ini ada jamurnya ini tapi enggak papa kondisinya seperti ini ini sudah ter fermentasi akar dan juga bahan-bahan yang lain temen-temen seperti ini ini apa dari bahan organiknya sudah ter fermentasi dan cairannya sudah bercampur dengan formulasi temen-temen seperti ini ini sudah lembek banget ini ya hasilnya seperti ini setelah ini kita aplikasikan temen-temen ya cara untuk pengaplikasian biostimulan ini yaitu satu sendok makan dicampur dengan air sebanyak 3 liter temen-temen temen-temen bisa gunakan air yang sudah dicampur dengan biostimulan tadi untuk seprot atau untuk kocor temen-temen yuk langsung saja kita praktikan temen-temen ya jadi cukup ambil satu sendok makan seperti ini ini sudah kami sediakan air sebanyak 3 liter temen-temen jadi ini bisa dimasukkan seperti ini lalu bisa diaduk biar tercampur kalau untuk kocor seperti ini langsung bisa temen-temen kocorkan ke tanaman atau ke media tanam temen-temen ya untuk mensimulasi tanaman tersebut kalau untuk spray jadi ini harus disaring dulu supaya tidak menyumbat pada sprayer temen-temen kalau di sprayer biasanya ada saringannya seperti ini temen-temen jadi langsung saja dituang seperti ini tidak apa-apa karena nanti ampasnya atau sedimennya pasti akan nyantol di saringannya temen-temen seperti ini selanjutnya langsung bisa di spray atau disemprotkan ke tanaman temen-temen setelah formulasi biostimulan kita masukkan ke dalam tangki sprayer sekarang langsung saja kita aplikasikan ke tanaman temen-temen ini tanaman kami ada anggur ada tanaman pohon atau buah tin juga jadi ini bisa disemprotkan merata ke semua bagian daun dan pohonnya temen-temen bisa dari di atas dan di bawah daunnya juga jadi temen-temen dapat mengaplikasikan ini seperti yang kami sebutkan tadi bisa di spray ataupun di kocor langsung ke media apabila temen-temen menghendaki untuk disemprot seperti ini dispray maka temen-temen bisa menggunakan waktu pagi hari sebelum matahari terbit atau sore hari temen-temen di bawah jam 3 ya jam 4 jam 5 atau menjelang mahrib itu bagus untuk dilakukan penyemprotan kepada tanaman temen-temen jadi temen-temen organik dengan membuat formulasi stimulan atau biostimulan sendiri seperti ini kita bisa menghemat biaya dalam bertani temen-temen jadi bertani dengan biaya yang lebih murah karena bahannya bisa kita buat sendiri dengan hasil yang insyaallah akan memuaskan dan lebih dengan hasil yang lebih memuaskan dan dijamin lebih sehat karena organik temen-temen demikianlah video kami kali ini semoga video yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti dukung serta pantau channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya petani muda mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati